Kembali lagi di MotoGP Trans 7, masih bersama saya Lucy Wiryono dan Jonny Lono Mulya. Sebentar lagi kita akan menyaksikan live race untuk kelas Moto2. Nah di kelas Moto2 ini sebetulnya ada perubahankah dengan minggu lalu di seri perdana? Perubahannya sekarang ada Marco Bezeki tampil sebagai pole position. Kemarin kan udah kemarin nih. Benar, benar, benar. Nah samanya sama tim, cuman memang satu Bezeki, satu kemarin ini, satu Bezeki kemarin DNF. Sekarang dibahas di pole position mencoba untuk mencetak kemenangan pertamanya. Oke, Bezeki ini ya, ini di luar konteks Moto2 sebetulnya ya. Dia ini termasuk salah satu rider yang katanya sopan banget, manis. Kalau ngomong tuh penuh sopan santun gitu. Jadi, ya kan? Jadi komentar-komentarnya tuh amat sangat. Komentari sih dengan tampangnya, rambutnya gimbal, kayak rocker. Kalau ngomong ini, inilah. Emang Marco Bezeki terkena sangat santun sekali. Dan harapannya nih, gak nyangka. Dan bahkan sebenarnya musim kemarin tuh, tim KTM Ajo itu masih pengen mempertahankan dia di musim ini. Cuman karena akhirnya sekolahan Akademi VR46 mengambil dia untuk tampil di Pasmero tuh bersambung kemarin nih. Akhirnya diputuskan untuk tampil. Dan harapannya sih, ya mungkin bisa mencetak hasil kemenangan lah. Karena kemarin sangat disayangkan di Anus DNF. Karena kalau mamanya dari dia kraspes, bisa apa? Tidak menutup kemungkinan dia bisa finish bareng dengan luka marini. Betul. Nah, ini di layar AutoGP nih. Nah, kita udah lihat. Ini yang kemarin kita udah ngomong, ini udah tua loh. Nagashima ini, jadi gini. Sebenarnya yang jadi pertanyaan adalah si Nagashima ini, waktu di seri perdana kemarin kan dia tampil dengan sangat baik sekali. Sangat baik sekali. Sangat amat baik. Betul. Nah, yang memang menarik dari musim 2020 ini adalah kita kan back to back nih, Jonny. Ya. Minggu lalu diheres, minggu sekarang diheres lagi. Nah, artinya ada rider-rider yang bukan ada. Hampir semua udah bisa membaca situasi dong sebenarnya, ya kan? Betul. Nah, kalau di Moto2 sendiri agak menarik nih. Kenapa Nagashima justru tidak bisa membuat yang lebih baik lagi dari minggu lalu loh padahal. Karena kalau kita melihat sebenarnya hasilnya juga tidak buruk-buruk amat di seri kemarin di MotoGP Spanyol. Oh, cuman memang kemarin itu dia mengalami insiden. Dia harus sampai, meskipun tidak masa ada yang cedera, dia harus dibawa ke medical check. Dan ini sepertinya masih agak mempengaruhi performa dia. Namun dia optimis. Kalau race pace dari free practice 1 sampai 3 itu, dia dapat kita buat balapnya meskipun harus start di luar 10 besar. Namun kalau kita melihat, seandainya Nagashima mampu memainkan istilahnya tampil tenang, praktekkan strategi untuk menunggu. Karena kalau kita melihat ini kan yang depan muda-muda semua nih. Iya, betul. Bezeki belum menang, Samuowos juga. Ini kalau seandainya mereka dipaksa duel sendiri dan menguras kekuatan mereka, Nagashima tinggal mengerahkan performa yang memang karakter Nagashima ini agak-agak cukup tampil memukau di 10 lap terakhir. Ya, panasnya lama. Nah, satu itu. Dan kedua kalau kita melihat, seharusnya poin stand di Nagashima masih unggung. Artinya dengan Marini yang baru menang kemarin, dengan Baldasari yang dua-duanya itu pemenang kemarin itu sebenarnya belum dapat poin. Kan tahun kemarin itu, sebelum itu ada Robetz dan juga Jorge Martin. Nah, selama ini mereka sudah ada minimal berduel, kemudian Nagashima memanfaatkan kondisi itu, tentunya Nagashima masih akan bisa bertahan di puncak kelas men Moto2. Tinggal ini pembuktian ya, Bezeki sebetulnya tentu dia berambisi juga gitu untuk bisa membukukan kemenangan pertama. Nah, tapi apa sih sebetulnya yang menurut Johnny belum kelihatan banget dari Bezeki? Karena kan dia sudah bisa dibilang cukup lama juga sebetulnya di Moto2. Tapi kenapa agak kalah pamor gitu sebetulnya? Dia keren banget lah ini starting grid-nya. Ya, betul. Seperti yang tadi sudah di... Bezeki, Sam Loos, Eri Bastiani. Bezeki ada di pole position, Sam Loos ini juga, ini juga gemes lah ya. Ibarat jerawat, nggak pecah-pecah nih Sam Loos gitu. Apa yang menurut Johnny masih belum dimiliki oleh Bezeki dibandingkan dengan rider yang lain? Bezeki memang kemarin tampil di KTM dengan status KTM. Artinya masih setelah kemarin dari KTM tidak ke Kalex, masih cari settingan. Meskipun dia mengaku sudah menemukan. Dan uniknya lagi, Bezeki ini duet apik dengan Luka Marini. Adik dari Vandilorosi ini selalu main berdua. Tarik angin-tarik angin dan ini jadi kayak semacam pembelajaran buat mereka berdua. Di mana kelebihan Bezeki, di mana kelebihan Luka Marini dan mereka gabungkan. Karena target mereka berdua bukan hanya untuk mencari kemenangan untuk pribadi Bezeki atau Luka Marini. Tapi setidaknya membuat Sky VR46 ini bisa tampil cukup bagus di Moto2. Sampai ada joke segini ya, jadi Rossi itu bikin tim Sky VR46 itu. Kalau mereka sampai naik kelas ke MotoGP untuk narik Rossi ke MotoGP, ngasih angin gitu ya. Itu alasannya katanya gitu. Tadi itu bercanda loh. Dan sekarang sudah warm up live, kita akan langsung saja GP Mane menyaksikan live race untuk kelas Moto2. Selamat menjaksikan.